Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga di Desa Bukit Berlian Kecamatan Ulok Kupai Hendriadi, Kabupaten Bengkulu Utara, meminta menyelesaikan permasalah terkait perjanjian keterangan akan menyelesaikan perjanjian yang dibuat pada tanggal 30 Januari tahun 2023 lalu. Atas nama Yudianto saat itu mewakili PT Bama perusahaan tambang batu bara yakni PT Bara Adi Pratama, selain meminta penyelesaian sesuai perjanjian tersebut, di mana dalam surat keterangan tersebut yang ditanda tangani oleh Yudianto, dengan kapasitas sebagai GMHRG Bara Adi Pratama, kronologis kejadian pada saat itu, PT Bara Adi Pratama menerangkan bahwa terdapat lahan PT Bara Adi Pratama yang bermasalah dengan saudara Hendriadi, diantaranya terkait lahan dengan Muntohar dan Bapak Subawi, kemudian lahan Hendriadi di samping lahan Miming, yang infonya sudah dirusak oleh PT Bara Adi Pratama. Di sisi lain dikarenakan tidak ada niat untuk menyelesaikan, maka saudara Hendriadi melakukan pengaduan ke pihak kepolisian sektor Napal Putih, pada tanggal 21 November sekitar jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengrusakan lahan, dan dugaan penipuan lahan pada rentang waktu, 2019 sampai dengan tahun 2023. Di Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di lahan milik Hendriadi, surat pengaduan tersebut sudah diterima oleh pihak polsek Napal Putih. Sementara menurut Hendriadi yang membuat tambah geramnya dan kemungkinan akan menimbulkan konflik dengan adanya pendapat sepihak dari PT Bara Adi Pratama. Hendriadi dalam surat pengaduannya tersebut, ditembuskan ke berbagai pihak, diantaranya Camat Ulog Kupai, Kapolsek Napal Putih, Kepala Desa Bukit Berlian, Yayasan Bantuan Hukum Batara, Ketua Laskar Merah Putih di Bengkulu, serta pimpinan media Metro Update TV. Untuk sementara ketika Metro Update TV akan menghubungi pihak PT Bara Adi Pratama. Belum bisa dihubungi, hingga berita ini naik tayang. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara Buyung Rano dan Ujang Suratin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di atas lahan ya, Hendriadi. Yang mana lahan ini informasi saya dapat sudah disertifikati oleh Pak Rahimudin. Kalau tidak salah, di 2012 ataupun 2013. sementara itu lahan saya, saya punya surat 2007. Saya punya surat di 2007. Surat ada di Kepala Desa. Nah, kalau tidak salah Pak Alek waktu itu Kepala Desa, Desa Jabi. Sementara lahan ini sudah dirusak. Saya duga pelakunya adalah Bama, PT Barak Adi Pratama. Jadi, sudah berkali-kali saya temui mereka. Nah, melalui Pak Yudi selaku HRGA di Jakarta, dia mengatakan, sabar dulu ini untuk tabungan, Pak. Dia akan segera menyelesaikan. Tetapi, kembali lagi, lahan ini tidak diselesaikan sampai saat ini. saya punya data. Surat saya ada. Di sini tertulis ABC. Yang mana poin C akan diselesaikan paling lambat 3 bulan. Sejak surat ini dibuat 30 Januari 23. Sementara sekarang ini sudah hampir habis di tahun 2023 ini. Maka, saya minta segera perusahaan PT Bama menyelesaikan permasalahan ini. Supaya tidak terjadi komplik berkepanjangan. Segera selesaikan. Bama, PT Barat Adi Pratama harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang mana tanam tumbuh saya saat itu banyak sekali di sini. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini sudah dirusak. Sudah dirusak. Ya. Ini posisi di lahan Henry Adi 2007 surat-suratnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya hari ini berada di lahan Henry Adi yang mana tanah ini saya dapatkan berdasarkan surat jual beli. Surat jual beli ya ditandatangani Muntohar Subawi dan surat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang ditandatangani cap stempel basah ya diketahui Kepala Desa dan Smart Drive Muntohar Subawi. Pada saat itu Muntohar selaku head manager di PT Barat Adi Pratama. Nah Subawi laku KTT jadi waktu itu kemarin hari Rabu nah saya berkirim surat ke PT Barat Adi Pratama ini di asif saya Rabu tanggal 6 Desember meminta segera penyelesaian akan surat yang dibuat oleh PT Barat Adi Pratama ya per 30 Januari 2023 yang mana akan menyelesaian persoalan nah masalah tanah ini dan gitu dari itu saya ada balasan dari pihak PT Barat Adi Pratama yang ditandatangani oleh Agus selaku head manager sekarang ini ada surat dari saya ini ini surat dari Agus yang mana menyatakan surat ketelangan tersebut kesepakatan bersama dengan mentohar head manager dan Subawi Saku KTT pada masa itu ya di atas materai diketahui kepada desa di cepstempel perusahaan Bama mengatakan itu matal demi hukum secara sepihak mengacu lagi kepada surat yang dibuat oleh Pak Yudianto per 31 Januari per 30 Januari 2023 akan menyelesaikan permasalahan ini saya segera mungkin tapi sekarang sudah habis dan juga yang buat saya racu disini sudah ada kerugian saya seperti dilihat ini sudah nah serut ya yang tadi jatah saya mupuk dengan ada racunya berkali-kali mereka mengatakan tanah ini akan mereka ambil kembali akan diambil kembali saya katakan silahkan saya tidak akan menghalangi perusahaan Bama untuk mengambil tanah ini tetapi tolong diselesaikan bila perlu rumah saya juga yang berada di tengah desa silahkan ambil tapi tolong diselesaikan karena disini saya sudah punya tanam tumbuh yang banyak sudah nah meluatkan biaya ada sawit jengkol petai ribuan tanam tumbuh saya disini sudah banyak segera harapan saya perusahaan PT Barat Ketama menyelesaikan permasalahan ini sebelum kemana-mana dan juga harapan saya kita menjelang pemilu ya tidak ada konflik-konflik kita damai-damai saja tetapi kalau ini saya melihat terutama Agus selaku KTT disini dia membuat segmen ya sepihak bahwa ini sudah selesaikan mana yang diselesaikan itu mana saya minta penyelesaian yang jelas kalau setahu saya penyelesaian itu ada di tanda seperti pihak satu pihak dua bersepakat sama-sama bertanangan dan juga kalaupun itu melalui pengadilan ada hasil dari keputusan pengadilan ingkrah hasil tetap dari pengadilan jadi saya minta tiap-tiap yang terkait tolong bantu saya karena lahan saya ini mau diambil lagi oleh perusahaan tolong Pak Gubernur Pak Kapolna yang memiliki wanang-wanangan itu tolong bantu saya saya ini orang susah tinggal di kampung tolong dibantu saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati